Nasib nahas dialami Nia Andini bocah 5 tahun di Pilak Kwi, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Ia harus meregang nyawa karena keracunan usai menyantap ubi kayu goreng yang dimasak sang kakak. Sementara kakak dan adik korban yang juga ikut menyantap ubi goreng mengalami muntah-muntah dan pingsan. Tiga korban langsung dibawa ke rumah sakit RSUD Rashidin Padang, namun Nia Andini tewas dalam perjalanan menuju rumah sakit. Kakaknya bikin itu ketelak, ketelak pohon. Tapi waktu dia makan, saya nggak tahu. Saya nggak tahu, tapi tiba-tiba saya lihat ketelak itu udah habis di makannya. Dua kakak beradik yang selamat sempat dirawat di rumah sakit. Hasil pemeriksaan tadi malam kan pastinya sakit perut, mual-mual sampai muntah ya pak ya. Kondisinya agak lemah tadi malam ya. Tapi untuk pagi ini sementara pasti sudah agak baik. Jenazah korban tewas langsung dibakamkan keluarga selasa siang. Ryo Maiputra melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.